Harga sejumlah komoditas, terutama jenis cabai di pasar tradisional Purwakarta masih tinggi. Pedasnya harga terjadi pada cabai rawit merah yang banyak dikonsumsi masyarakat, yaitu mencapai 100 ribu rupiah. Selain dampak musim kemarau, jelang akhir tahun menjadi momen kenaikan harga ini. Kenaikan harga cabai masih terjadi di pasar Boyang, Purwakarta pada Senin pagi. Di pasar ini, kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit merah dan cabai keriting yang banyak dikonsumsi masyarakat. Saat ini pedagang menjual kedua jenis cabai itu 100 ribu rupiah per kilogram, sedangkan harga sebelumnya hanya 60 ribu rupiah per kilogram. Adapun harga cabai rawit hijau naik menjadi 80 ribu rupiah dari sebelumnya 50 ribu rupiah per kilogram, dan harga cabai merah besar menjadi 80 ribu rupiah dari sebelumnya 40 ribu rupiah per kilogram. Serta harga cabai hijau besar menjadi 50 ribu rupiah dari sebelumnya 28 ribu rupiah per kilogram. Yang paling tiga harga cabai rawit merah. Saat ini berapa harga? Saat ini 100 ribu. Dari harga awal berapa? 80 ribu. 60 ribu. Semua cabai pada tinggi berapa? Ya, merah-merahan pada tinggi semua. Wah, itu mah akhir tahun nggak ada. Akhir tahun kan dari kemarau. Oh, akhir tahun juga. Dampak kemarau kemarin. Oh, dampak kemarau. Mahalnya komoditas sayur mayur dikeluhkan oleh pembeli. Ia terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar bisa mencukupi semua kebutuhan. Mahal banget. Harganya melonjak. Jadi bingung mau beli teh mikiru kali. Dari harga biasa mah 2.030, 1 kilo. Sekarang kalau yang gede 60 ribu, keriting 80 ribu. Biasanya keriting hanya 40 ribu. 5 ribu, 5 ribu. Jadi lebih mahal. Jadi kadang mau beli juga bingung. Soalnya perlu yang lain-lainnya. Jadi ibu gimana cara buat beli? Dikurangin aja. Biasa beli 1 kilo, jadi setengah kilo. Dihawatirkan kenaikan harga ini akan terus terjadi seiring dengan mendekati masa Natal dan Tahun Baru. Dian Firmanca, Purwakarta.